Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman cuman lagi di channel saya ini saya mau perbaiki handslap, ini mereknya Hitachi ini kuat sekali sebenarnya, cuman ini sekarang bersih sekali ini kan saya bongkar karena ada suara bersih sekali untuk membuktikan apakah ini suara dari biring atau laker atau suara dari gear pinion atau gear transmisi yang ada disini, ada dua ini coba dihidupkan, suaranya keruh sekali ini akan saya bongkar apakah sumber bunyinya dari apa apakah laker atau kihi oke ini setelah saya bongkar ya ternyata lakernya ini ini sudah rontok pelurunya, gautrinya dan goyang jadi yang mau gak mau ini harus diganti ini nya lakernya atau biring cuman juga tadi ternyata lubangnya ini juga sudah aus jadi nanti harus dilem dilem pesih kemudian ini yang juga apa di saya lihat ya ternyata ini juga ini gigi pinionnya itu sudah aus ya sudah aus nah ini kalau di bandingkan dengan yang baru ini terlihat gemuk ya terlihat gemuk sudutnya masih gemuk-gemuk seperti ini nah kalau ini sudah kurus dan berkurang banyak ketinggiannya di ini sisi yang turun tajem ini jadi ini harus diganti di di ringnya yang depan kalau yang belakang masih bagus kemudian nanti juga harus dilem terus nanti ini juga dilem lubang disini ini mau saya belikan dulu nanti direview lagi teman-teman tadi saya lupa ya untuk mem-feed videokan jadi kalau ingin melepas apa laker ini biring ini saya hanya memakai ini ya tracker ini ya tracker tarik ini jadi ini dimasukkan terus tarik aja nah kemudian kalau untuk me apa me 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 pegangi angkernya ini itu bisa memakai tang pedet ini aja atau memakai tanggem tapi tidak boleh terlalu kencang ya karena ini nanti bisa rusak sebelumnya jadi ini hanya saya pegang ini aja dan saya masukkan dan ini saya kencangkan yang ini aja jadi tidak sederhan aja sih tidak perlu alat-alat yang rumit untuk mengejarkan seperti ini karena juga alatnya juga seperti ini hanya seperti ini isinya ini akan saya lanjutkan dengan mengelem ya mengelem lakernya ini sekalian harangnya ini ya karbon brush ini saya ganti karena ini yang satu nih putus nah cuman kalau beli karbon brush itu adalah hal yang biasa ya biasanya tidak apa tidak besarnya itu pervariasi yang penting ujungnya ini aja sama nah ini kalau saya belikan ini tadi ini kan mereknya hitachi ya manunya hand slapnya ini saya belikan bull ini ternyata agak kebesaran satu mili nah ini akan apa saya gosok aja pakai tangan ini supaya berkurang sekitar satu mili dan bisa masuk di sana ini mau saya coba ya teman-teman tadi kan waktu sebelum diganti laker itunya goyang sekali ya ini asnya ini shaftnya gigi pingyong nah ini coba dicoba apakah masih goyang kita goyang dan suaranya halus ya nah ini tinggal ngasih oli kemudian di lubangnya ini kemudian kasih paslin dan kita cek lagi suaranya nah ini sudah saya rakit akan saya coba apakah suaranya gigi besar ini juga berpengaruh penggantian belum saya ganti ya tadi kan satu set saya belinya apakah dengan hanya diganti satu gigi suaranya halus tidak di transmisinya ini coba ini halus ya sebenarnya ada saat anggapan nah sudah dimatikan ada suara kasar ini suara kasar itu adalah ini gigi ini sudah aus juga jadi ini mau gak mau harus kalau seperti baru ya ini harus diganti ganti dulu teman-teman ini sudah saya lepas ya kemarin ini akhirnya masih ditarik bisa pakai ini teman-teman agak kencang sekali akhirnya saya pecah ya saya gergenda dan lepas ini di dua titik nah sekarang mau saya pasang ini penggantinya mengkeras ini tinggal di palu saja mau saya cari palunya lebih besar ini tadi sudah saya palu dan ini sudah tinggal masukkan saja lagi jangan lupa kasih paslin dan akan dicoba ya apa suaranya ya teman-teman ini sudah saya pasang tinggal mencoba saja jadi apakah suaranya halus seperti baru atau bagaimana ini saya coba ya ini kesempatannya penuh ya jadi ini normal sekali suaranya halus baik laker maupun mekanisnya dari pinion gear sudah tidak bersuara oke teman-teman jumpa lagi di video-video saya selanjutnya jangan lupa link dan subscribe agar saya tetap bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat terima kasih telah menonton